Intro Kiriman hadiah dari mahasiswa ini disampaikan melalui anggota DPRD Kalimantan Selatan Rosehan Norbahri saat menerima masa yang berunjuk rasa usai pelantikan anggota DPRD Kalimantan Selatan beberapa waktu lalu. Politisi PDI Perjuangan ini menyerahkan hadiah obat puyar tolak angin dan korek kuping kepada pimpinan dan semua anggota Dewan dalam rapat paripurna perdana di DPRD Kalimantan Selatan. Menurut Rosehan Norbahri, filosofi benda yang dihadiahkan kepada anggota Dewan berasal dari mahasiswa ini dengan harapan wakil rakyat siap dan siaga menerima menampung dan memperjuangkan aspirasi masyarakat yang diwakilinya. Selain itu tidak masuk angin dalam menjalankan amanahnya. Tadi obat apa itu namanya? Atau angin. Atau angin. Katanya supaya pada saat mengambil keputusan dengan korek kuping jangan sampai masuk angin. Nah yang ketiga tentang korek kuping sehingga pada saat pelaksanaan kegiatan selama 5 tahun masyarakat menyampaikan aspirasi kepada kita semuanya. Jadi kupingnya bisa mendengar. Kalau mendengar bisa menyampaikan di paripurna Dewan sehingga apa yang sudah dikeluhkan masyarakat bisa ditindaklanjur secepat-cepatnya. Dalam rapat paripurna perdana ini sudah terlihat anggota Dewan yang tidak menghadiri rapat paripurna. Dari 55 anggota di PRD hanya dihadiri 42 orang. Sementara 13 sisanya tidak hadir dan ini menjadi catatan pimpinan. Terima kasih telah menonton!